Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya agak kaget juga mendengar gojak kacing mengenai Partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada munas luar biasa sebelum munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar, biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia, dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan saya Golkar dalam pemimpinan dia, itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau, kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau-walau bisa, cuma Allah yang tahu. Masalah di jolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan, oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much, oke? Kalau dulu malu-malu kali ya, kalau sekarang udah nggak tahu malu, gitu aja perbedaannya. Pokoknya, saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. I will be with you, and I don't let you walk alone. I will walk with you together. Boleh dispil nggak sih ke media, mungkin ada tekanan seperti apa? Walau-walau bisa, saya nggak tahu, saya karena saya di Bandung kemarin. Pak Yusuf, tapi kan Pak Erlangga disebut-sebut tersangkut kasus hukum nih, baru yang tahun lalu, kemudian dihidupkan lagi kasusnya begitu, Pak. Ada informasi bahwa sudah ada sprintik yang siap untuk ditekan untuk penangkapan Pak Erlangga, begitu? Walau-walau, saya nggak tahu, tapi saya juga dengernya gosip-gosip, saya nggak bisa buktiin juga, gitu kan. Ini Anda menunggu kalau misalkan Pak Erlangga mendapat tekanan dari pihak istana, kalau Bapak Alun mendengar, Pak? Saya tidak pasti, saya cuma semilir angin lewat-lewat, saya cuma dengar nggak pasti aja gitu. Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu dah, masa sih saya harus ngajarin bebek berenang? Ya. Bapak, hari-hari ini, Bapak, saat itu Bapak ini, kalau keluarnya penuhnya sebagai padel bakal, apa masih jadi padel sepenuhnya? Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya, karena selalu memang dari dulu guru saya bilang, kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik katanya besok makan siapa, dan saya disuruh keluarga saya, kalau Bapak Alun besok kasih makan siapa. Mungkin buat saya lebih pantas saya dagang nasi kuning aja, daripada ikut di Partai Kuning lagi gitu kan. Kita doain ya, Indonesia akan baik-baik saja, walaupun parkolnya mungkin tidak baik-baik saja gitu ya. Kalau ketumnya Pak Lilo nggak baik-baik saja? Kalau mau jujur, kota umum Golkar itu kan adalah posisi yang cukup sentral. Di internal Golkar tak ada saingannya. Semuanya pasti tegak lurus dengan kota umum. Begitupun dengan posisi Erlangga Hartarto sebagai manka ekonomi. Ini posisi yang cukup prestisius, posisi yang cukup stragesi, yang nyaris tak ada level yang kemudian bisa mengunggulinya. Satu-satunya kekuatan politik di luar itu, yang kemudian meminta atau mengondisikan, atau yang menciptakan satu situasi di mana Pak Erlangga itu harus mundur, adalah kekuatan yang melampaui posisinya Pak Erlangga saat ini. Posisinya sebagai kota umum dan posisinya sebagai menteri perekonomian. Siapakah kekuatan politik itu? Tentu adalah kekuatan yang cukup powerful. Sebenarnya publik sudah mulai memention di sejumlah media, di sejumlah percakapan media sosial. Cuman mereka tidak secara definitif menyebut siapa aktornya. Karena memang takut itu dianggap sebagai karakter assassination, dianggap fitnah, dianggap hope, dan tentu saja dianggap memframing untuk menuduh ada pihak-pihak tertentu yang kemudian bermain dalam konteks kepentingan bagaimana untuk mengambil alih kepemimpinan Golkar di masa yang akan datang. Bahwa sebenarnya Pak Erlangga dalam hal-hal tertentu sebenarnya tidak bisa menyatakan mundur dalam konteks di mana respek kepada Pak Erlangga itu di atas rata-rata. Tapi itu tadi, merupungnya, ada kekuatan besar sebenarnya yang saya kira mampu mengorkestrasi supaya Pak Erlangga itu mundur. Nah, kekuatan besar itu pastinya melampaui posisi Pak Erlangga Hartarto sebagai kota umum dan posisi Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Kerekonomian. Ini yang saya kira memang sedang dicari oleh publik siapa kekuatan besar ini. Karena apapun judulnya, pastinya kalau kita melihat rata-rata secara umum, kalau kita mengacu pada ADRT Golkar misalnya, Munas Golkar itu dilaksanakan pada Desember di akhir tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KMTV Channel. Wah, ada berita yang cukup mengagetkan di dunia perpolitikan Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengundurkan diri. Dengan alasan, katanya, demi kelancaran proses taran sisi ke pemimpinan yang sebenarnya lagi bakal terjadi ya. Dan di sini menjadi pertanyaan besar sebagai masyarakat Indonesia, apa sebenarnya yang terjadi di Partai Golkar? Dan ya, kita sebagai masyarakat kecil dan sebagai hanya bisa bersuara lewat konten, sepertinya ini juga harus kita komentari ya guys. Masalahnya ini sesuatu yang aneh sekali. Padahal Pak Erlangga Hartarto adalah sesuatu ketua umum yang membawa Golkar naik di suaranya di pil pres kemarin ya. Secara signifikan, dari 80 kursi naik menjadi 115 atau 120 kursi. Pokoknya naik signifikan lah. Tetapi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu Pak Erlangga Hartarto mengundurkan diri dengan alasan yang iya, tidak masuk akal lah kalau menurut kita. Tetapi ya, kita bisa flashback lagi ke belakang beberapa bulan lalu sebelum pil pres terjadi ya. Pak Erlangga Hartarto kan sempat digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto di pil pres 2024 ya. Tetapi, Pak Erlangga lagi-lagi diisukan akan berkata, akan berhubungan dengan, akan diadukan ke KPK kalau nggak salah ya. Dan akhirnya Pak Erlangga Hartarto terpaksa mengurungkan niatnya dan tahu-tahu mengajukan Gibran. Partai Golkaran mengusukkan Gibran sebagai wakilnya Prabowo. Dan sekarang ini, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tahu-tahu mendurkan diri. Dan, mau nggak mau kan, Munas Golkar, mungkin dalam waktu hitungan hari ke depan akan segera dilakukan. Dan, akan dipilih siapa ketua umum Golkarnya. Dan ya, kita bisa, ya, menerka-nerka boleh juga, boleh aja sih ya. Kalau menurut saya sih, ya, nggak jauh dong. Kita bayangin aja ya, Pak Erlangga Hartarto adalah ketua umum partai. Menko lagi, Menko Perekonomian. Kurang tinggi apalagi jebatannya. Dan, siapa lagi yang bisa mengotak-atik seorang ketua umum, seorang Menko, ya pasti ada kekuatan besar di atasnya lagi. Ya, Anda bisa mengira-kira sendirilah. Kira-kira siapa yang bisa mengotak-atik partai Golkar, ya, sebesar Golkar, partai paling tua lah kalau menurut kita, kan. Dan, ya, kemarin-kemarin juga sempat kan, Pak Luhut Bin Sarpanjaitan pasang badan buat Pak Erlangga. Di saat Munas Golkar kemarin, kalau nggak salah di Bali kan, Pak Luhut menyampaikan, jangan sampai partai Golkar diintervensi dari pihak luar. Ya, Golkar ya Golkar. Jangan sampai diintervensi. Dan itu, mungkin, ya, pihak-pihak luar yang kekuatannya lebih besar, nggak bisa dong masuk lewat situ. Karena, ya, semua kadar Golkar pasang badan buat Pak Erlangga Hartarto. Tetapi kali ini kan kesannya, Pak Erlangga Hartarto-nya mengundurkan diri, mau nggak mau dong, ya, mestinya harus ada Munas untuk memilihan ketuanya. Dan, nah, disinilah kesempatannya. Jadi, seolah-olah Pak Erlangga mundur dengan alasan yang normatif. Tetapi kan kita sebagai masyarakat bisa menilai dong, kenapa? Sedangkan Pak Erlangga kan kemarin total sekali dalam mengusung Prabowo Gibran dan bisa memenangkan pertarungan tersebut. salah satunya ya dukungan dari Golkar dan Pak Erlangga Hartarto. Tetapi, sekarang kita bisa lihat kan, kembali lagi yang bisa diobok-obok ya Partai Golkar ini. Kemarin, kemarin dulu kita flashback, Partai Demokrat hampir diakuisisi kan, diobok-obok, gagal. PDIP, kader-kadernya sekarang dikasuskan ke meja hukum. Diobok-obok, Ibu Megawati sudah menabuh kenderang perang. Siapa saja yang dipanggil, Ibu Meda akan menghadap katanya ke Kapolri. Rada lagi, nah sekarang Partai Golkar nih. Golkar tidak punya kekuatan apa-apa. Dan, yang herannya lagi, setelah menurutkan diri paginya, siangnya atau sorenya, Pak Erlangga terbang ke IKN dan makan bakso bareng Pak Jokowi. Nah ini, wah, kayaknya sudah tidak ada apa-apa. Ya mungkin dalam tanda kutip, laporan Pak, saya sudah mundur, mungkin. Ini kan hanya mungkin saja. Kita kan bisa andai-andai kan. Dan ya, suasanya akrab sekali lah dengan Pak Jokowi ya. Ya, tentu, karena kan Pak Jokowi presiden, Pak Erlangga menkonya, wajar saja kalau beliau-beliau akrab ya. Nah jadi, ya mungkin tidak ada hubungannya dengan Pak Erlangga mundur atau gimana. Dan, menurut kabar, sehari sebelum Pak Erlangga mundur, dia juga sempat bertemu empat mata dengan Pak Jokowi. Jadi ya, silakan Anda simpulkan sendiri. Kenapa Pak Erlangga mundur, apa ada intervensi dari pihak luar? Ya, mungkin saja. Dan itu bisa Anda simpulkan sendiri di kolom komentar ya. kalau di pikir-pikir ya, ya pasti adalah, nggak mungkin, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, atau menurutkan diri itu kan sesuatu yang mustahil. Sedangkan, posisi Pak Erlangga, ketua umum, Menko juga, dan, apa, Munas Golkar-nya itu masih Desember nanti, setelah Pak Jokowi lengser. Tetapi, setelah Pak Erlangga mundur, saya rasa dalam hitungan hari ke depan, pasti bakal ada Munas Golkar. Tentunya, desakan dari para elit-elit Golkar, ya mungkin sehari-dua hari ini, mungkin ada PLT-nya, ketua umum kan, nanti mungkin satu, atau dua, tiga hari ke depan, langsung Munas. Dan ditunjuklah di situ, siapa ketua umum Golkar, yang, ya, bisa dibawa kemana-mana. Dan Pak Alhut juga tadi berpesan lagi, jangan sampai ada pihak eksternal, atau pihak dari luar, intervensi Golkar, dan segala macam. Sepertinya itu pesan yang disampaikan oleh Pak Alhut itu, ya itulah realnya. Dan di situ tadi ada Bapak Alun, yang mengungkapkan semuanya ya, Bapak Alun di sini juga, yang herannya lagi, sehari-hari bersamaan dengan mundurnya Pak Erlangga, Bapak Alun alias Yusuf Hamka, juga mengundurkan diri. Dan ini juga, ya, sesuatu yang mengejutkan, pasalnya kan Bapak Alun, digadang-gadang, tukar guling lah, dengan ritual kamil ya, yang kemarin Bapak Alun mau di Jakarta, sekarang ke Jawa Barat. Tapi ternyata, Bapak Alun menundurkan diri, tanpa alasan yang jelas juga. Tapi tadi, Bapak Alun menjelaskan bahwa, ya, nggak sewajarnya lah Pak Erlangga Hartal itu mundur. Dan, Bapak Alun sendiri sebagai kader golkar, mantan kader golkar, itu juga tidak percaya, kalau tidak ada apa-apa. Nah, itu loh. Secara pribadi tadi dia menyampaikan. Jadi ya, kita sebagai masyarakat umum, juga bisa dong, berandai-andai, atau berasumsi, bahwa, memang, tidak ada, apa, bukan tidak ada apa-apa, pasti ada apa-apanya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, reaksin video dari saya. Jangan lupa komentarnya ya, tentang, mengundurkan diri, ketua umum golkar ini. Dan, like, subscribe, yang belum subscribe, supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari, KEM TV Channel. Salam Baras!